Pembersa kita awali dari Yogyakarta, pasca insiden kerusakan Biang Lala saat dinaiki pengunjung, lidikan dilakukan terhadap pengelola Biang Lala. Selain itu, aktivitas arena Biang Lala juga dihentikan hingga sepi pengunjung. Suasana arena Pasar Malam Perayaan Sekaten di alun-alun utara Geraton Yogyakarta, sepi pengunjung, pasca insiden kerusakan Biang Lala pada minggu malam. Selain aktivitas yang dihentikan, seluruh kabin tempat duduk pada wahana Biang Lala juga telah dilepas. Aparat kepolisian rencananya akan memanggil pengelola Biang Lala untuk dimintai keterangan. Kepandikan pengunjung di arena Pasar Malam di alun-alun utara Geraton Yogyakarta terjadi saat wahana Biang Lala mengalami kerusakan. Kabin tempat duduk wahana Biang Lala tiba-tiba miring dan hampir menjatuhkan penumpang yang berada di ketinggian. Peristiwa ini direkam oleh sama satu pengunjung di arena Pasar Malam di alun-alun utara Geraton Yogyakarta minggu malam. Secara tiba-tiba, beberapa kabin Biang Lala terbalik dan hampir menjatuhkan penumpang yang berada di dalamnya. Salah satu penumpang di antaranya adalah seorang balita dan berhormat yang disambilkan oleh petugas wahana Biang Lala untuk mengadispasi terjuruh korban pengelola wahana bersama petugas menghentikan peroperasinya wahana Biang Lala untuk diselidiki penyebab terjadinya kerusakan wahana. Terima kasih telah menonton!